Bagaimana disebutkan di dalam sebuah riwayat Yang disebutkan oleh Imam Abu Muslim Bahwa nanti di hari kiamat ketika ada seorang Yang waktu di dunia sudah berselawat, 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 berselawat Kemudian di akhirat Timbangan amalnya ketika ditimbang Timbangan amal jeleknya lebih berat dari timbangan amal baiknya Artinya apa? Putusannya pasti masuk neraka ini Dia sudah bersedih, sudah putus asa Ini sudah pasti masuk neraka Tapi tiba-tiba ada seseorang datang Orang-orang yang begitu sangat tampan rupawan Begitu sangat berjahaya datang kepadanya Kemudian memberikan satu bitong Memberikan satu kartu, semacam kartu Lalu diletakkan, ini adalah satu gariskan amal baik Diletakkan di timbangan amal baiknya Yang tadinya sudah lebih ringan dari amal jahatnya Ketika timbangan amal baiknya itu Diletakkan kartu itu Tiba-tiba amal baiknya menjadi lebih berat Dan amal jahatnya menjadi lebih ringan Dan dia senang Karena selamat dari ziksa Allah, Tala dan Azab Lalu dia tanya orang ini Siapakah Tuhan yang telah menyelamatkan saya Dari kegundahan ini Dari kegelisahan dan keputus asaan ini Maka orang itu menjawab Aduh aku adalah Nabi Muhammad Lalu dia tanya Itu apa kartu yang tadi kau berikan kepada aku Sehingga amal waikum jadi lebih berat Kartu itu adalah salawatmu kepada aku yang aku simpan Dan aku berikan di tempat di mana kau sangat butuhkan Dan inilah tempatnya Di satu tasbih, satu salawat akan kita butuhkan di sana Di mana tidak berlaku lagi birham dan dinar Tidak berlaku lagi dolar Tidak berlaku lagi real Tidak berlaku lagi euro Tidak berlaku lagi emas dan perak Tidak berlaku lagi semua benda-benda Yang dibanggakan dan berharga di dunia ini Tapi yang berlaku adalah Al-hasanat wa sayyiat Pahala dan dosa Itu yang berlaku di sana Tidak berlaku lagi